Renungan Harian Suara Alfa Omega, hari Kamis 24 Februari 2022. Kolose 3 ayat 5, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Kolose 3 ayat 5 memberikan nasihat kepada kita untuk membuang semua sifat kedagingan kita. Paulus memberikan nasihat kepada jemaah di Kolose bahwa mereka harus mematikan segala kedagingan yang merupakan ciri khas kehidupan duniawi. Segala keinginan daging itu harus dibuang karena tidak memberikan manfaat apapun dalam kehidupan kekristenan kita. Sifat kedagingan ini bukan hanya harus dihindari, tetapi harus ditinggalkan. Jika ingin hidup yang memperkenankan Tuhan, maka seseorang wajib mematikan segala kedagingan serta tidak mengingininya lagi. Sudahkah saat ini kita hidup dalam perkenanan Tuhan? Jika kita ingin benar-benar menyukakan hatinya, kita wajib untuk mematikan segala kedagingan kita. Allah sendiri sudah menandaskan bahwa kita lah garam dan terang dunia. Seseorang yang hidup sebagai garam dan terang harus sudah semestinya dapat mematikan segala kedagingan dan hidup kudus sesuai dengan standar Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajari kami untuk mematikan dan membuang segala sifat kedagingan kami serta hidup seturut dengan firman-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih. Terima kasih.